Intro Raja Demak atau Sultan Demak V, Arya Penangsang yang berkuasa pada pertengahan abad ke-16 mengimpan kisah kelam pada masa lalu Arya kerap disebut di babat tanah Jawa dan Serat Serat ganda menyebut Arya Penangsang merupakan putra dari Suro Wiyoto atau Raden Kikin dan kerap disebut Pangeran Sekar Arya memiliki saudara laki-laki bernama Arya Mataram Pangeran Sekar adalah putra kedua dari Raden Patah, Raja Demak I sementara Raden Kikin memiliki saudara bernama Pati Unus dan Raden Trenggono Kematian Pati Unus pada peperangan di Selat Malaka membuat Raden Kikin dan Raden Trenggono merebutkan tahta kerajaan yang ditinggalkan sang kakak Raden Trenggono memiliki putra bernama Raden Mukmin atau Sunan Prawoto Sunan Prawoto membunuh pamannya Raden Kinkin menggunakan keris saat pulang dari solat Jumat di tepi sungai Ayah dari Arya Penangsang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sekar Sedoing Lepen yang berarti bunga yang gugur di tepi sungai Dengan begitu, Trenggono menggantikan kakaknya menjadi raja bergelar sultan Setelah Sultan Trenggono wafat akhirnya Sunan Prawota dinobatkan sebagai Sultan Demak dan Arya Penangsang ingin merebut tahta Demak dari Sunan Prawota Keinginan itu bukan muncul begitu saja Tetapi juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya Akhirnya, ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawota Ia berharap setelah Sunan Prawota meninggal tahta jatuh ke tangannya Dengan terbunuhnya Sunan Prawoto maka tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Arya Penangsang yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Jipang Panolan sehingga Kerajaan Demak mendapat sebutan Demak Jipang Hari-hari pertama pemerintahan, Arya Penangsang langsung mendapat protes keras dari Jepara yang diwakili oleh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa daerah tersebut Mereka yakin bahwa pergantian kekuasaan Demak tidak sah karena terjadi pembunuhan terhadap Sunan Prawoto oleh seseorang utusan Arya Penangsang Mereka punya bukti kuat dan akan menyampaikan protesnya kepada Sunan Kudus Mereka datang ke Kudus meminta pertanggung jawaban Namun jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma Pernyataan Sunan ini membuat Ratu Kalinyamat kecewa Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara Di tengah jalan mereka diserbu anak buah Arya Penangsang Ratu Kalinyamat berhasil lolos sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadiri terbunuh Hal ini menyebabkan Adipati-Adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang Salah satunya adalah Adipati Pajang yakni Joko Tingkir atau Hadiwijaya Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang marah Lalu, ia mengutus Abdi Jipang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya Supaya rencana berhasil, Arya Penangsang meminjamkan pusakannya Kerizki Bromot Setan Kober kepada Abdi tersebut Namun, Abdi tersebut tidak berhasil membunuh Sultan Hadiwijaya Mereka malah disuruh pulang dan diberi hadiah Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang murka dan hampir membunuh Abdi Jipang Namun, kemarahannya berhasil diredakan oleh Sunan Kudus yang bijaksana Sunan Kudus yang membela Arya Penangsang, menyusun rencana untuk membunuh Sultan Hadiwijaya Dengan kedok mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya Lalu, Sunan Kudus mengumpulkan mereka berdua di rumahnya Sunan Kudus telah menyusun rencana menyediakan kursi yang telah diberi Raja Kalacakra Raja Kesialan sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya Namun, Kiageng Pemanahan yang datang bersama Sultan Hadiwijaya Berhasil mengingatkan agar Sultan tidak duduk di kursi tersebut saat mereka sampai di rumah Sunan Kudus Tanpa sengaja, kursi itu malah diduduki Arya Penangsang Pertemuan yang sedianya menjadi kesempatan Arya Penangsang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya pun urung Malah, terjadi duel antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang yang kemudian dilerai oleh Sunan Kudus Arya Penangsang merasa dibohongi oleh gurunya, Sunan Kudus Namun, Sunan Kudus mengingatkan kelalaiannya menduduki kursi yang seharusnya diduduki Sultan Hadiwijaya Arya Penangsang tersungkur lemas Sultan Hadiwijaya yang mengetahui kesialan Arya Penangsang bermaksud melakukan penyerangan balik Penyerangan dipimpin oleh Senopati Danang Sutawijaya yang juga anak Kiageng Pemanahan sendiri Dalam penyerangan tersebut, Kiageng Pemanahan merundingkan bersama Kijuru Amertani Oleh Kijuru Amertani, Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda gagak rimang Tunggangan Arya Penangsang Selain itu, serangan dilakukan di bentaran sungai Bengawan Sore Arya Penangsang yang baru menyelesaikan tirakat meradang saat menerima surat tantangan dari Kesultanan Pajang Tanpa berpikir panjang, ia akan menghadapi serangan Pajang Prajurit Jipang telah sampai di sungai Bengawan Sore Atas saran Kijuru Amertani dan instruksi Kiageng Pemanahan Prajurit Pajang diminta mengejek prajurit Jipang supaya mereka menyeberang sungai Bengawan Sore Taktik tersebut berhasil, prajurit Jipang menyeberang sungai Bengawan Sore Prajurit Jipang yang telah kelelahan menyeberang sungai berhasil dikalahkan prajurit Pajang Merasa dipermainkan, Arya Penangsang semakin tersulut emosi ditambah dengan kudanya yang sulit dikendalikan Karena tertarik dengan kuda betina Danang Sutawijaya yang telah dipotong ekornya Situasi tersebut tidak disiasiakan Danang Sutawijaya Ia langsung menghunuskan tombak Kiai Pleret, senjata wasiat Sultan Hadiwijaya ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai berlumuran darah Arya Penangsang adalah orang yang sakti mandraguna Dalam kondisi usus terburai, ia masih bisa mengejar Danang Sutawijaya Usus yang terburai hanya disampirkan ke keris setan kober Dalam pertarungan tersebut, Danang Sutawijaya hampir kalah Arya Penangsang bermaksud menghunuskan kerisnya ke dada Danang Sutawijaya Namun ia lupa bahwa ususnya tersampir ke keris Sehingga sewaktu Arya Penangsang mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong Karena kesaktiannya, ia belum mati walaupun ususnya sudah terpotong Ia hanya diam tak bergerak Ki Agen Pemanahan tahu bahwa Arya Penangsang belum mati kalau belum terhisap ubun-ubunnya Lalu, Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Arya Penangsang Maka seketika, Arya Penangsang gugur